Shalalalala mana bintangmu Shalalalala ini bintangku Marilah coba kita menebak Pribadimu, pribadiku Boleh percaya, tidak pun boleh Bintang meramal, Tuhan menentukan Kalaulah ada kata yang salah Jangan simpan di hati Sahabat Liputanam.com Ketemu lagi dengan podcast Zodiac Liputanam.com Bersama saya, Sis Telny Dan saya, Bro Adito Udah bisa nih ya lagunya ya Insya Allah Ini adalah episode kedua Dan sesuai dengan tajuknya kita ngomong Zodiac nih, Bro Adito Lagi? Iya dong Enggak cukup yang lima kemarin itu Enggak Karena banyak banget masalah dalam hidup ini Yang bisa terpengaruh karena rahsi bintang kita Iya Iya Jadi istilahnya, kita itu tahu rahsi bintang kita Jangan hanya ngeliat keuangan, jodoh Tapi juga kecenderungan-kecenderungan kepribadian kita Karena jaman-jaman saya muda sih Kalau di majangat adanya itu doang Zodiac kalau kita buka zodiac kita Yang kita cari soal keberuntungan kita hari itu Dan bagaimana keuangan kita Itu poin-poin yang paling gampang ya Tapi sekarang kita elaborasi lah ya Oke Yang pertama adalah Scorpio Rahsi sama Scorpio Ini katanya nih, ramalannya nih Yang kita putip ya, dilansir dari Your Tango Dalam hubungan Scorpio itu seringkali membuat masalah Dengan pasangan lewat emosi mereka yang intens Oh iya Nih, orang berzodiac ini katanya Memiliki reaksi emosional yang besar Seperti keceburuan Kemarahan Balas dendam Terus tuh ya, Scorpio itu menuntut rasa hormat Dan pengakuan agar mereka merasa superior Dan pasangan mereka mungkin jadi ya Ya, ini bagus nih pengandainnya Harus berjalan di atas kulit telur Rapuh ya Harus hati-hati Susah ya Kasian banget nih kalau punya pasangan Scorpio Masih se-Skorpio kayak gini tuh kayak anda gak percaya Sebagai anda yang sudah memiliki perjalanan asmara Dari 12 serasi bitang itu anda Enggak, enggak, enggak Bukan berhubungan sama Scorpio sih Tapi lebih kepada punya temen Yang punya pasangan Scorpio juga Kenapa tuh? Ribet ya hidup temen lo ya? Kalau dia lebih kepada Scorpio itu kenapa sih seringnya bikin orang cemburu Karena dia tuh cuek banget Enggak, dia tuh seneng emang malas-malasin Tapi memang kebanyakan Scorpio itu Banyak digandrungi Jadi mereka tanpa sadar Ketika udah punya pasangan Ada yang ngefans atau suka sama mereka Mereka tuh mengiapkan Oh iya, tidak menghormati Pasangan Perasaan pasangannya Tapi enggak apa-apa loh kalau sudah ngefans aja kali bro Adit Tapi kan takutnya malam ke yang lain gitu loh Emang ingat jaman sekarang kan Enggak bisa dikasih hati Iya, iya Tapi emang hati mahal deh sekarang Sekiranya berapa sih? Enggak tahu, aku enggak pernah ke pasar ya Enggak pernah ke pasar dong Iya, maaf ya saya beli warteg aja deh ya Tahu mas akan udah jadi aja Oke, bintang yang kedua ya Zodiac yang paling sering memulai konflik hubungan Ini katanya nih Gemini Nah, kita coba gini sama Gemini Gemini ini kenapa sih? Katanya Gemini ini sulit ditebak Dan sering tidak konsisten Oh iya? Iya Makanya nih pasangan yang mempunyai Oh sorry Orang yang mempunyai pasangan yang beras di bintang ini itu Katanya sering mengelus dada Dia juga enggak suka komitmen Dan selalu mendominasi dalam berkomunikasi Iya nih aku punya nih temen nih kalau soalnya Temen apa temen? Temen apa mantan? Mantan terindah Kuas 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 Kalau mantan itu enggak ada yang terindah Kalau terindah itu enggak ada yang jadi mantan Enggak, nah itulah salahnya Kenapa? Kenapa? Udah jadi mantan Nah terindah karena tidak harus dimiliki juga kan? Ih males banget Yaudah nih si Gemini ini Hahaha Oke 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 Kenapa menekan Gemini? Pak yang merasa Gemini ya pak Oke Jadi ini Gemini ini pokoknya Suka mendominasi dalam komunikasi Ya jadi pesat perhatian lah ya Selama dia menarik ya enggak apa-apa sih Ya tapi kan pasangannya sering mengelus dada Akhirnya ini nih Jadi istilahnya ini Tapi kan ada kesempatan buat dielusin dadanya Iya sih Hahaha Jangan ngomong dadanya kita ganti yang lain dulu Oke Nggak usah apa jadinya Enggak Maksudnya ganti topik yang lain Karena ini kita sampai ke Zodiac yang ketiga Waduh ini ribet nih Zodiac gue nih Hahaha Pisces ya Hahaha Eh baca aja itu apa sih? Pisces kah? Pisces Oh jadi C nya enggak dibaca? Jadi pisces seperti sis Oh gitu Jadi pisces style nih Hahaha Jadi bukan pisces ya Hahaha Tapi pisces Kancer juga gitu kan Kancer Bacanya cancer Iya Jadi kalau penyakit kanker Hahaha Oh iya Kamu wartawan yang mengerti banget ya Tuhan 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 tentang kesehatan ya Ya kenapa dengan si Pisces Termasuk Zodiac yang emosional Aduh kok iya banget ya Hahaha Mau saya kasih kaca gak sus? Hahaha Hal ini sering mempengaruhi cara mereka berpikir dan perilaku Heeh eh Sementara itu Pisces bukan orang yang membalas dendam Hmm Emang iya? Engga Serius Gue gak suka balas dendam Masa sih gak punya dendam Kecuali aku kurang ajar banget Saya mah mantan Hahaha Engga semua mantan terlihat Sesakit apapun Oke kita bacain dulu ya Oh gak dulu Mau lu jawab dulu sesakit apapun Engga gue gak mau balas dendam bro Adit Akan balas dendam ketika? Bukan balas dendam Istilahnya gini loh Sebel banget sih Sebel banget sih Ya gak batin dikit aja lah Tapi kan gak ada Kalo balas dendam itu kan istilahnya ada aksi Action melakukan sesuatu Merugikan dia Engga lah ngapain mantan gitu Udah lah Ya engga kita gak bicara soal mantan juga Tapi Seselnya sendiri Pernah gak sih Emosi tuh yang sampe Ih Nyaranya pengen gue bales deh Lupa kali ya Saking sakit hatinya Mungkin saking banyaknya malah Lupa Hahaha Atau jajan-jajan artis yang sebosa malu ya ma Hahaha Jangan dong Halo artis temen gue semua ya Oke Jadi ya Pisces itu bukan orang yang suka balas dendam Maka Dendam Yang dia rasakan Itu disimpanannya dalam hati Iya nih Suka bikin rasa sek Oh iya Iya Dan mereka cenderung mencari Persetujuan Validasi Penerimaan dan pujian dari orang lain Gimana menurut anda Benar tidak ini secara keseluruhan Kalau pisces Your tango ya Yang kita kutip ya Jadi berasa naca ya Emang susah ya kalau ngakuin ya Tapi kayak disimpan dalam hati Akhirnya disimpan dalam hati Pernah kayak yang Uh Larinya kemah Iya kan Iya Aku tuh kalau udah kesel Apapun disimpan nih Teken kan gak mau keliatan frontal Larinya kan Biasanya kan ke organ yang paling rentan ya Iya Tapi kalau Pencakenaan biasanya Bahasa spiritualnya sih sebenernya Diskosomatis ya Iya Apa yang terjadi pada organ tubuh kita itu Sebenernya lebih dari 50% karena psikologis kita Betul Terlalu banyak pikiran Udah lah Memaafkan kayaknya ya perlu ya Aku udah mau mau maafin mantanku kok Oh gitu Ya udah lah gak diajak kawin Terus kita masih marah-marah Oke Oh karena gak diajak kawin Kok jadi gue ajak gue Itu itu cara memaafkannya gimana sih ses Hmm Gak tau Itu seperti apa Ya bencoba gak mikirin Ya yang penting kan tidak Ini kita balik lagi ya Ke judul yang kita katanya Ini adalah Zodika yang paling sering Memulai konflik dalam hubungan Enggalah daripada ada konflik Ya udah ikhlasin aja Oh baik Gak usah disimpan dalam hati Nanti larinya kemah Mah nanti larinya ke bawah lagi Di bawah mah itu organ tubuh apa Bawahnya lagi, bawahnya lagi Iya Jadinya penyakit ya Iya Dan sekarang mah kalau mau ke dokter Iya iya Aku mau ke belakang aja Lanjut Zodiac yang keempat Yang katanya Ini adalah Orang yang paling sering memulai konflik dalam hubungan Itu adalah Aries Kenapa sih ketawa Kenapa sih ketawa Nggak apa Kalau dengk kata Aries itu Buatnya pengen ketawa Emang ada pengalaman apa Dulu dengan Aries ini Enggak tau dibacain aja lah Iya nih ya Kita lansir dari Yortenggo Katanya yang Punya bintang Aries ini Bisa menjadi pasangan kacau Karena perubahan suasana hati mereka yang Wah liar Suatu saat mereka bisa menyenangkan Suatu saat mereka bisa menyebalkan Tiba-tiba bisa jadi sedih Bisa jadi pecundang Nyebelin ya Iya kebanyakan harinya segitu Terus perubahan suasana hati itu Bisa sangat cepat Jadi kita Gimana ya Lu hari ini Kayaknya tadi enggak apa-apa deh Kok sekarang lu gini sih Nyebelin banget Ya itu Itu bibit-bibit konflik itu Terjadi Ya Kalau kita punya partner nih ya Rekan kerja ya Misalnya Tadi kayaknya asik-asik aja Terus tiba-tiba dia ngomong Nge-betein Si Aries ini Aries tuh kalau Ini bukan PMS ya Kamu terlalu seksis Kalau kita ngomong PMS Bisa terjadi pada laki-laki juga Betul Itu kenapa itu Ternyata Aries ini Memang perubahan suasana hatinya Gampang Ini Gampang rubah-rubah Oh iya Kalau Aries itu ya Berdasarkan pengalaman pribadi Si ya Kalau suka bertualangnya itu Suka bertualang ke hal-hal lain Berpetualang ke yang lain Bukan pergi ke mana-mana bukan Tapi pergi hatinya gitu kan Oh Hatinya bisa berpindah Cepat banget Gak gampang setia dia ya bro adik Bukan gak gampang setia Tapi lebih kepada nyaman Oh Jadi ketika dia berhubungan lama Menemukan sesuatu yang bikin dia nyaman Dia bisa tuh Hatinya berpaling Oh Eh sorry ya Kalau misalnya ada yang tersinggung gitu ya Tapi kan kebanyakan begitu Yang saya kenal Gitu Jadi Aries ini misalnya gini ya Dia udah punya pacar nih si Aries Tapi kalau dia juga nyaman sama temennya Dia bisa hatinya tuh Bisa banget Bisa banget Gak 100% buat pacarnya Dia menikahi pacarnya Ya mungkin dia kirip larian Karena mungkin bosen kali ya Gak 100% buat istri atau suaminya Pada akhirnya Dia menikahi pacarnya Oh Jadi kayak dia mungkin Karena aku udah lama kali ya pacaran sama Eh pacar yang sekarang Begitu dapet yang nyaman Dia bisa memberikan sesuatu hal yang lain Yang tidak diberikan pacarnya Dia tuh bisa yang kayak tiba-tiba suka Tapi kok kayak jadinya cenderung bosenan ya Gak boleh lama-lama ya sama si Aries ini Mungkin ketika udah menikah gak seperti itu Gak bisa lah Kalau menikah tuh harus ada komitmen soalnya ya Oke Gak bisa hati dibagi-bagi ya Ya itu tadi Mungkin karena yang suka bertualang itu Mungkin bertualangnya bukan bertualang berpergian Tapi dari hati ke hati Iya 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 Bukan traveler maksudnya ya Bukan Oke Zody yang kelima nih ya Katanya juga punya kecenderungan Gampang banget tuh Memicu atau memulai konflik hubungan Itu adalah Sagittarius Nih Sali ini Anda yang merasa punya rahasi bintang Sagittarius ya nih Ngaku nih Dipandang sebagai orang yang independen Namun Nih ya Tapi nih kalau mereka menjalin hubungan Mereka tuh bisa sangat menuntut Wah Capek gak sih ya Oke Saya selesain dulu deh ini ya Ramalan bintangnya ya Katanya nih si Sagittarius ini juga menginginkan dukungan Dan pengertian yang konstan dari orang Hmm agak-agak sedikit egocentris ya Oke dan mereka kadang-kadang kesulitan mengambil tanggung jawab Atas pilihan mereka yang tidak menguntungkan Waduh agak-agak ini ya Independen Bagus Tapi kalau dalam hubungan banyak nuntut Aduh itu males Terus mereka maunya tuh didukung secara konsisten sama orang sekelilingnya Walaupun salah Iya Nah Tapi kadang-kadang sulit Susah banget ya Ngambil tanggung jawab Atas pilihan yang udah dia ambil Yang jelas-jelas gak menguntungkan Ya agak gak bertanggung jawab ya Iya Karena independen ya Independen Cang datu mandiri kan Ini agak kontradiktif ya Eh ini Ramalan Oh iya balik lagi ya Iya Tapi gila Pribadi orang itu memang complicated Kadang-kadang aksi seseorang Reaksi seseorang itu Adalah Tergantung daripada Aksi Ya kan Jadi istilahnya Mungkin satu sisi dia bisa terlihat independen Tapi ketika Dia akhirnya terlihat Sangat menuntut Mungkin ada sebab-sebabnya Si Sagittarius ini ya Terus juga Rasanya kok kayaknya dia tuh Lu gak tanggung jawab deh kayaknya Dengan pilihan lu ini Entang-entang tuh pilihan gak menguntungkan Ada juga kan Oh mungkin dia ini tipikal orang yang Oh gue mandiri nih Jadi ketika mereka berpasangan Dia pengen nyarinya yang mungkin kaya Jadi dia dapet nih hartanya Jadi dia udah lah lu mau ngapain aja Bebas deh yang penting Gue dapet nih Oh udah convert ya Gitu gak sih atau enggak sebenernya Enggak Kayaknya aku rasa sih masalahnya Bukan soal itunya Tapi gini loh Ini orang complicatednya adalah Dia memang mandiri Tapi kalau dalam menjalani hubungan Dia tuh memang istilahnya Istilahnya mau perfect ya Dia menuntut pasangannya harus seperti apa kali ya Capek ya Kalau ternyata rasa sesuai keingin gimana tuh Ya tergantung Apanya dulu Kalau terlalu banyak Tuntutannya ya capek Dari yang kecil-kecil Tapi kalau Tuntutan itu adalah sesuatu yang Menjadi goal hidup sih Kalau menurut aku Berpasangan kita harus kaya gitu juga dong Jadi nih ya sahabat liputanam.com ya Si Stelny ini Dan bro Adito Hadir di podcast Zodiac liputanam.com Yang membahas Apapun yang ada hubungannya Dengan rahasi bintang Dikatkan dengan konteks Kecenderungan-cenderungan Kepribadian Mereka ini Dalam menjalani hidup Tadi kita udah bilang ya Ada ternyata Ada 5 Zodiac Yang punya kecenderungan Sering memulai konflik Dalam hubungan Mohon maaf nih Kalau yang tadi merasa Zodiacnya sudah kita bacakan Ya mungkin 50% 60% Bener Ya silahkan diperbaiki Kalau memang itu Sangat tidak nyaman Kalau ternyata enggak Ya mohon maaf Sekali lagi Boleh percaya Tidakpun boleh Bintang meramal Tuhan menentukan Kalaulah ada Kata yang salah Jangan simpan di hati Terima kasih untuk podcast Zodiac kali ini SahabatLiputanam.com Saya Si Stelny Dan saya Bro Adito Kita akan berjumpa Dengan anda kembali SahabatLiputanam.com Di episode yang akan datang Kira-kira Kita akan ngomongin Zodiac Yang apa lagi Selalu nantikan Gak usah nanya ngomongin Zodiac lagi Ya udah Kamu mau apa sih ngomongin apa Mau ngomongin apa Apa aja Mungkin ngomongin soal lifestyle ya Oh boleh Gimana Gini gini Mungkin kita nanti akan ngomong Kira-kira Apa hal yang membuat Kita tidak percaya diri dalam Menjalani aktivitas Ada tuh orang punya kebiasaan macem-macem Kalo aku misalnya ya Ini kita mau nutup loh Iya Aku gak peduli ya Zodiacnya apa Ini bukan karena Zodiac aku maksudnya Aku tuh kalo pergi ke luar rumah Harus pakai bulu mata palsu Oke Gak pede Bulu mata aku bondol Mungkin itu selanjutnya akan kita bahas ya Kenapa orang tuh bisa gak pede Akan hal-hal seperti itu Kayaknya sepele ya Iya Tapi bikin hari itu Kita gak kerja nih di kantor nih Dit kita gak nyaman Aku gak nyaman jadinya Aku ngerasa orang kayak ngeliat mataku Karena bondol Hahaha Yaudah pokoknya itu yang Insya Allah kan kita bahas Pokoknya kalo ada topik apapun Yang kira-kira saran dari Kalian semua SahabatLiputan6.com Boleh lah Ke Instagramnya kita Yes Atau juga mau kasih ke email kita Boleh At Redaksi Liputan6 ya Ya Instagram kita Adit At Liputan6 Atau Facebook kita At Liputan6 Online Atau Twitter kita At Liputan6.com Ya Atau kita juga ada email ke redaksi Silahkan ya ngasih ya Ya redaksi At KLnya.id Jangan lupa pokoknya terserah lah lewat Mana aja lah mah Ya medium apa gitu ya Pokoknya sampaikan ke kami Ya Atau kalo mau yang ke Instagram Saya boleh Telni.rusmitantri Dan saya At Adito18 I nya 2 O nya 2 Ya silahkanlah kepoin Instagram kita ya Disitu akan melihat betapa saya memiliki bodi yang montok Wow Hahaha Kita akan beri coba di podcast yang akan datang Terima kasih loh ya Yang sudah mendengarkan Daaah Daaah Assalamualaikum Shalalalala Mana bintangmu Shalalalala Ini bintangku Marilah coba Kita menabat Pribadimu Pribadiku Kau 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 Kau